Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas ikan brais sinus longipinis. Nah sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar disubscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan brais sinus longipinis ditemukan oleh Gunter pada tahun 1864. Ikan ini termasuk dalam familia Sarasidae yang berasal dari Sierra Leone, Congo, dan Zair. Ikan ini berukuran maksimal 5 inci atau sekitar 15 cm. Ikan ini mampu bertahan hidup di air yang bersuhu 22 hingga 25 derajat celcius dengan pH 6,5 hingga 7,5 dan DH 5 hingga 8 derajat. Untuk morfologi ikan ini, ikan ini memiliki badan yang memanjang pipih ke samping dengan mata relatif besar. Ikan yang aktif dan damai tetapi kuat, senang berkelompok di atas kolom air. Ikan jantan memiliki ciri khas berupa sirip dorsal memanjang, sedangkan betina tidak memanjang. Warna hijau kekuningan agak keperakan. Pita hitam lebar memanjang dari pangkal ekor sampai ujung sirip ekor dan memiliki zona berwarna kuning emas di atasnya. Sirip punggung merah berkilau keemasan dan lebih panjang pada jantan. Sementara itu sirip analnya memiliki pinggiran putih, dasar ekor berwarna merah ungu dan yang betina tidak panjang. Untuk pakan dan pemeliharaan termasuk omnivora, tetapi lebih suka pakan alami dengan sedikit pakan nabati seperti selada air. Pemeliharaannya akan lebih baik bila dipadu dengan tanaman air. Sementara untuk perkembang biakannya, ikan ini sudah banyak dibudidayakan dengan cara masal di dalam bak atau kolam. Cara pemijahannya dilakukan dengan menggunakan substrat tanaman air. Dengan cara masal, induk yang matang gonat akan dapat bertelur di atas substrat. Untuk amannya, substrat bisa diambil dan meneteskan telurnya di tempat terpisah. Telur akan menetas dalam waktu 36 jam dan larva dapat diberi pakan rotifer. Nah, itulah video kita kali ini mengenai ikan brais sinus longi pinis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!